Bagi para selebriti dunia, tubuh mereka merupakan aset yang harus dilindungi. Bahkan nilai yang diasuransikan untuk bagian tubuhnya itu mencapai jutaan dolar. Tidak mau kalah dengan selebriti kelas dunia, artis cantik Cika Jessica pun tertarik untuk mengasuransikan anggota tubuhnya. Kalau menurut aku, asuransi itu perlu banget sih kalau misalkan buat sesuatu hal yang penting ya. Tapi kalau misalkan asuransinya mengenai anggota tubuh, kalau misalkan aku pribadi sih kayaknya enggak perlu ya. Tapi kalau badan sih untuk kekehatan kayaknya perlu, tapi kan aku emang enggak juga ya. Tapi kalau misalkan asuransinya lebih mendetail kayak hidung, apa tangan kayak gitu, sayang enggak ya. Meskipun banyak tawaran yang datang dari rekan-rekannya untuk asuransi tubuh, tapi wanita kelahiran Bandung, Jawa Barat ini merasa belum saatnya untuk mengasuransikan tubuhnya. Lantaran masih ada hal-hal yang lebih penting ketimbang hal tersebut. Apa ya, kepengen sih. Tapi cuman asuransi apa ya, enggak ada yang spesial juga gitu ya. Marja. Njemput pacar ya. Asuransi hidung apa enggak sih. Kalau pengen sih asuransi muka kali ya, suka menyon-menyon gitu ya. Pengen gitu kalau misalkan apa sedikit gitu pengennya biar asuransi gitu, diurus gitu. Cuman kayaknya belum kepikiran aja, kayak sayang aja masih ada hal yang lebih penting gitu. Enggak belum pernah, cuman kalau misalkan temen ada asuransi apa gitu, hidung kan karena dia hidungnya dibenahi jadi lebih perfect gitu. Terus akhirnya ya asuransi terus kayak nawarin aku, misalnya ngajak gitu sih pernah ada. Tertarik sih soalnya dia promonya bagus. Nanti kamu ini loh, kalau kamu gini kan enak, nanti gini. Oh, nah aku kan orangnya gampang digoyang gitu kan. Ya kesini mau, kesitu mau gitu. Kalau misalkan diiming-imingi sama temen, suka tiba-tiba, enak juga ya. Terus ternyata bilang ke mama, enggak boleh. Enggak, 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 pokoknya gampang digoyang deh aku orangnya. Sub indo by broth3rmax